Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Periode dan Tahapan Da'wah Mari kita mulai materi ini Bagian yang ke sembilan Periode dan Tahapan Da'wah Kita bisa membagi masa Da'wah Rasulullah SAW menjadi dua periode Yang pertama periode Makkah berjalan kira-kira selama 13 tahun Kedua periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri Dengan kekhususannya masing-masing Yang berbeda satu sama lain Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai da'wah itu Selama dua periode secara mendetail Periode Makkah dapat dibagi menjadi tiga tahapan Yaitu pertama tahapan da'wah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun Kedua tahapan da'wah secara terang-terangan di tengah penduduk Makkah Yang dimulai sejak tahun keempat dari Nubuah hingga akhir tahun ke-10 Ketiga tahapan da'wah di luar Makkah dan penyebarannya Yang dimulai dari tahun ke-10 dari Nubuah hingga hijrah ke Madinah Sedangkan periode Madinah akan dirinci pada tempatnya di bagian mendatang Tahapan pertama jihad untuk berda'wah Tiga tahun da'wah secara sembunyi-sembunyi Sebagai mana yang sudah diketahui Makkah merupakan sentral agama bangsa Arab Di sana ada peribadatan terhadap Kaabah Dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung Yang disucikan seluruh bangsa Arab Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka Tentu bertambah sulit dan berat Jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini Tindakan yang paling bijaksana adalah Tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka Kawanan pertama Sangat lumrah Jika Rasulullah SAW Menampakkan Islam pada awal mulanya Kepada orang yang paling dekat dengan beliau Anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau Beliau menyeru mereka kepada Islam Juga menyeru siapa saja Siapapun yang dirasa memiliki kebaikan Yang sudah beliau kenal secara baik Dan mereka pun mengenal beliau secara baik Yaitu Mereka yang memang diketahui Mencintai kebaikan dan kebenaran Mengenal kejujuran dan kelurusan beliau Maka mereka yang diseru ini Langsung memenuhi seruhan beliau Karena mereka sama sekali tidak menyaksikan Keagungan diri beliau Dan kejujuran pengabaran Yang beliau sampaikan Dalam tarikh Islam Mereka dikenal dengan sebutan As-Sabi Kunal Awalun Yang terdahulu dan yang pertama-tama Masuk Islam Mereka adalah istri beliau Ummul Mu'minin Khadijah binti Khwailid Pembantu beliau Zaid bin Harissa bin Shurahbil Al-Kalbi Dulunya dia merupakan tawanan Lalu dijadikan budak Dan dimiliki Khadijah Kemudian Khadijah memberikan kepada Rasulullah SAW Bapak dan pamannya pernah menemuinya Untuk dibawa kembali ke tengah kaumnya Namun dia lebih suka memilih hidup bersama Rasulullah SAW Beliau Mengangkatnya sebagai anak Layaknya anak kandung Seperti yang biasa berlaku di kalangan Bansa Arab Sehingga dikatakan Zaid bin Muhammad Hingga datang Islam Yang menghapus anak angkat Zaid bin Harissa bin Shurahbil Al-Kalbi Anak paman beliau Ali bin Abu Talib Yang saat itu Ali masih anak-anak Dan hidup dalam asuhan beliau Dan sahabat karib beliau Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Mereka ini masuk Islam pada hari pertama Dimulainya dakwah Abu Bakar sangat bersemangat Dalam berdakwah kepada Islam Dia adalah seorang laki-laki Yang lemah lembut Pengasih dan ramah Memiliki akhlak yang mulia dan terkenal Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar Dan menyenanginya Karena dia dikenal sebagai orang Yang memiliki pengetahuan Dan sukses dalam berdagang Serta baik pergaulannya Dengan orang lain Maka dia menyeru orang-orang Dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya Dan yang dapat dipercayainya Berkat seruannya Ada beberapa orang yang masuk Islam Yaitu Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarroh Dari Bani Al-Haris bin Fihir Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Arkom bin Abil Arkom Al-Maqzumi Osman bin Maz'un Dan kedua saudaranya Kudama dan Abdullah Mereka ini juga disebut As-Sabi Kunal Awalun Yang semuanya berasal dari Kabila Quraysh Ibnu Hisam Menghitung jumlah mereka Lebih dari 40 orang Namun Siapa-siapa yang selain disebutkan di atas Perlu diteliti lagi Ibnu Hisat berkata Setelah itu banyak orang yang masuk Islam Baik laki-laki maupun wanita Sehingga nama Islam menyebar di seluruh Makkah Dan banyak yang membicarakannya Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW Menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan Sebab dakwah saat itu dilakukan secara Sembunyi-sembunyi dan perorangan Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit Lalu berhenti setelah turunnya Awal surat Al-Muddasir Ayat-ayat dan potongan surat Yang turun Saat itu Berupa ayat-ayat pendek Dengan penggalan-penggalan kata yang indah Menawan Dan sentuhan lembut Sesuai dengan iklim Yang juga lembut pada saat itu Berisi sanjungan Mensucikan jiwa Dan celaan mengotorinya dengan keduaan Berisi ciri-ciri surga dan neraka Yang seakan-akan Keduanya tampak di depan mata Membawa orang-orang mu'min ke dunia lain Tidak seperti dunia yang ada pada saat itu Solat Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah Perintah solat Muqatil bin Sulaiman berkata Allah mewajibkan solat dua rokaat pada pagi hari Dan dua rokaat pada petang hari Pada awal Islam Yang didasarkan pada firman Allah Wasabih bihamni robbika Bil'asyiyi wal'ibukar Dan bertasbihlah Dan bertasbihlah seraya memuji rokmu Pada waktu pagi dan petang Quran Surah Al-Mu'min Ayat 55 Ibnu Hajar menuturkan Sebelum Isra' Nabi SAW Sudah pernah solat Begitu pula Para sahabat Tetapi terdapat perbedaan pendapat Adakah solat yang diwajibkan sebelum Ada kewajiban solat lima waktu Atau tidak Ada yang berpendapat Yang diwajibkan pada masa itu adalah Solat sebelum terbit matahari Dan sebelum terbenangnya matahari Al-Harith bin Usamah meriwayatkan Dari jalan Ibn Luhayyah Secara mausul Dari Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah Bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW Dan mengajarkan wudu kepada beliau Sesuai wudu Beliau mengambil secidu air Seusai wudu Beliau mengambil secidu air Lalu memercikkan kekemaluan Seusai wudu Beliau mengambil secidu air Lalu memercikkan kekemaluan Ibn Majah juga meriwayatkan hal ini Dengan makna yang serupa Juga diriwayatkan dari Al-Barro bin Asib Dan Ibn Abbas Di hadis Ibn Abbas Dan hal itu termasuk Kewajiban yang pertama diturunkan Ibn Hashim menyebutkan Bahwa jika tiba waktu solat Nabi SAW dan para sahabat Pergi ke tempat yang terpencil Lalu secara sembunyi-sembunyi Mengerjakan solat Agar tidak dilihat kaumnya Suatu kali Abu Talib melihat Nabi SAW Mengerjakan solat Bersama Ali Maka Abu Talib Menanyakan solat itu Setelah mendapat penjelasan Yang cukup memuaskan Abu Talib Menyuruh beliau Dan Ali Agar menguatkan hati Orang-orang Quraish Mendengar kabar secara global Setelah melihat Beberapa kejadian Di sana sini Ternyata Da'wah Islam Sudah didengar Orang-orang Quraish Pada tahapan ini Sekalipun da'wah itu Masih dilakukan Secara sembunyi-sembunyi Dan perorangan Namun Mereka tidak ambil peduli Muhammad Al-Ghazali Menuturkan Kabar tentang Da'wah Islam ini Sudah mulai menyebar Di kalangan Orang-orang Quraish Namun mereka Tidak ambil peduli Sebab mereka Mengira bahwa Muhammad Hanya salah seorang Di antara mereka Yang peduli terhadap Urusan agama Yang suka Berbicara Tentang masalah ketuhanan Dan hak-haknya Seperti yang biasa Dilakukan Umayyah bin As-Solat Qus bin Sa'idah Amr bin Nufail Dan orang-orang Yang lain Tapi lama-kelamaan Ada pula Perasaan khawatir Yang mulai Menghantui mereka Karena pengaruh Tindakan beliau Oleh karena itu Mereka mulai Menaruh perhatian Terhadap Da'wah beliau Selama Tiga tahun Da'wah Masih dilakukan Secara Sembunyi-sembunyi Dan perorangan Selama Jangka waktu ini Telah terbentuk Sekelompok Orang-orang Mu'min Yang senantiasa Menguatkan Hubungan Persedaraan Dan saling Bahu-membahu Penyampaian Da'wah Terus dilakukan Hingga turun Wahyu Yang mengharuskan Rasulullah S.A.W. Menampakkan da'wah Kepada kaumnya Menjelaskan Kebatilan mereka Dan menyerang Berhala-berhala Sesembahan mereka Demikian Para Sobat Al-Hakut TV Penyampaian Siroh Nabawiyah Karya Asyih Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi Bagian yang Kesembilan Dengan judul Periode Dan Tahapan Da'wah Semoga Bermanfaat Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Bilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih